Bismillahirrahmanirrahim Teman duduk sekarang dengan hatinya Dan besok dari kiamat Rijil dengan jasadnya Ya sekarang kita cobalah dengan hati kita Mulai dengan hati dulu Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang hatinya berzuhud terhadap dunia ini Zuhud itu bukan benci, bukan menjauh Tapi tidak pernah jatuh cinta Emangnya gue pikir Orang Zuhud itu langka orang gegulat Anak orang rawat Kalau ada, ya ada silahkan Hari ini hanya dapat makan sepotong tempe sama nasi Ya sudah, inilah rizkiku Disyukuri, ya Allah terima kasih hari ini masih dikasih makan Besoknya gak ada tempenya Adanya uyah sanga Uyah sanga itu bukan garam sembilan, bukan Alasnya garam yang digoreng Ada cabenya, ada bawangnya Rasanya rame-rame itu Kayak nano-nano, ada pedes, ada buruk Besoknya lagi gak dapat apa-apa Diambillah batu itu Diganjalkan ke perut Untuk penahan perihnya perutnya Dan dia tetap bersyukur kepada Allah Kalau dapat rizkiku banyak Bagi-bagi Gak disimpen buat besok Orang yang semacam ini Itulah orang yang paling bahagia Bukan kamu yang berlimpah ruang materi Mari kita bukikan Gak ada peluh kesah Gak ada rasa takut Gak ada rasa bimbang Gak ada rasa kecewa Damai dan damai Ibaratnya air di satu kolam yang jernih Sampai batu-batu di dasar air itu kelihatan Dan ikan-ikan yang bergerak Dalamnya pun semuanya kelihatan Pening seperti air damai Iya, daripada hatimu yang penuh kegaduhan Seperti sungai Cimanuk Yang keruh dan membawa bangkai-bangkai itu Bangkai kerbo, bangkai kambing Dan mereka berpaling dari perhiasan dunia ini Berpaling Dan mereka memilih kefakiran daripada kekayaan Dan mereka tetap bersabar Menghadapi kefakiran mereka itu Kalau ini sudah selesai Kalau ini sudah finish Sudah final Alam akhirat akan melamarnya Dan menawarkan kepadanya Kepada mereka Lalu terjadilah hubungan komunikasi dengan alam akhirat Ketika telah tercapai Ra'au anha Ghairu rabbihim azza wa jalla Bahwa alam akhirat itu ternyata bukan Tuhan mereka Fastaqalu minha Akhirnya mereka Mengundurkan diri Kuntun pamit Sana sampeyan cinta kulati Kuntun mawan kimah Sorry Not you Bukan kamu I'm in for Not Yang kucari Bukan kamu Wadaru duhurahum Kulubahu Ilaiha Akhirnya mereka Palingkan hati mereka Bebalik Waharubu minha Hayaan Minal haqi Azza wa jalla Lalu mereka pun Melarikan diri Dari alam akhirat itu Karena mereka merasa Malu terhadap Tuhan Ya ini Jadi Yang jadi Masalah Kadang-kadang Kemantapan Seseorang Beragama itu Ternyata Pada landasan Yang tidak Mantap Ketenangan Agamamu Ternyata Di atas landasan Yang tidak Tenang Makanya Ya ambrol Makanya Ya tidak Tahan Godaan Ternyata Betapa Lemahnya Karena selama ini Yang kau nyanyikan Adalah Lagu-lagu sorga Yang terbayang Dalam pikirannya Adalah sorga Sorga pun Fokus Bidadari Bidadarinya itu Kadis-kadis Perawan-perawan Ting-ting Yang usianya Belasan tahun Guruban Yang masih Perawan Yang tidak pernah Disentuh Jin dan manusia Masih asli 100% Jadi Ternyata Ternyata Akhiratmu itu Adalah Akhirat Seksual Kalau yang otaknya Taman Taman indah Buah-buahan Sing tukang Bebadok Ya Makanan Pada posisi Yang benar Pada korsi Yang benar Artinya Pada posisi Yang indah Yang layak Ditempatkan Di tempat yang Layak Di sisi Tuhan yang Maha hebat Iya Di surga itu Ada bidadari Bidadari Ya kan Ada Cewek-cewek Bayangkan Empat puluh Bidadari Yang perawan Perawan Dan usianya Seventine Uruban Uruban Itu Seventine Atroba Yang sebaya Atroba Sebaya Sepantar Ya Memangnya Ya Labu Ibni Ma'a Atrobihi Artinya Teman saya Bermain dengan Kawan-kawannya Yang Seusia Kalau kamu Membayangkan Bidadari Sebagian Banyaknya Jangan-jangan Kamu orang Yang kena Hiperseks Kalau kamu Ingin bergaul Dengan Banyak Cewek Jangan-jangan Kamu kena Penyakit Seks Orgi Silahkan Anda Yang penting Begini Nanti di penghujungnya Kalau iya Anda tertarik Dengan hal Semacam itu Lalu Anda Betul-betul Ingin masuk Sorga Termotivasi Pasti Anda Yang paling Datang Lebih dulu Masih makan Orang kelaparan Dan Anda Pasti Akan Meraut Itu Anak-anak Jatir Anda Sekolahkan Dan pasti Anda Tidak akan Berbuat curang Dengan siapapun Kalau Ia betul Anda Ingin Masuk Sorga Ternyata Juga Tidak Saya Enggak Yakin Ada orang Masuk Sorga Tapi Medik Persaya Enggak Ada orang Pengen Masuk Sorga Tapi Medik Solatnya Masih Males Kebohongannya Masih Segudang Karena umat Hilang Semuanya Yakin Masuk Sorga Anda Yakin Enggak Santri Saya Bercita-cita Pengen Jadi Kiai Tapi Tiap hari Enggak Anda Ingin Masuk Sorga Jujur Aja Tolong Yakinkan Saya Bahwa Anda Ingin Masuk Sorga Kan Tidak Terbukti Apalagi Allah Yang Maha Waspada Dan Maha Mengetahun Saya Hanya Mengamati Saja Juga Enggak Yakin Ada orang Ingin Masuk Sorga Terlepas Anda Ingin Bidadari Anda Ingin Perawan Terserah Di Sorga Itu Tujuannya Kan Yang penting Asal Bergerak Saja Dulu Jadi Itu Tidak Salah Saya Mendidik Anak Saya Supaya Rajin Sekolah Saya Iming Iming Dengan Materi Ranking Satu Jajahnya 10.000 Naik Kelas Dua Ranking Satu Lagi 15.000 Kelas Tiga 20.000 Kelas Enam Ranking Satu Jajahnya 50.000 Juara Satu Nasional Saya Ajak Piknik Ke Belanda Kamu Tidak Masalah Setiap Saya Suruh Belanja Susuknya Saya Kasihkan Buat Kamu Seharian Nunggu Disuruh Bapak Ini Anda Dapat Susuk Salah Tidak Saya Mendidik Begitu Tidak Jangan Menyalahkan Kamu Yang Salah Kamu Masih Anak Anak Sekarang Denggot Sudah Beruban Masih Ribut Imbalan Saja Betapa Hatimu Masih Seperti Anak Anak Sudah Paham Kalau Iya Sekarang Kamu Sudah Dewasa Sudah Mapan Sampai Hatikah Kamu Ketika Disuruh Oleh Ibumu Dan Kau Meminta Bayaran Ibumu Ibumu Nyuruh Tariono No Nggak Tugus Sabrang Mangewu Mene Ngokitane Pirami Ada Kenapa Kenapa Kamu Tidak Sampai Hati Meminta Imbalan Dari Karena Kamu Sadar Betapa Baiknya Ibumu Kan Kalau Kamu Sama Allah Masih Minta Imbalan Berarti Kamu Belum Paham Kebaikan Allah Jadi Ngaku Salah Ya Tapi Orang Bener Ya Salah Dulu Mestinya Kepapa 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 Kepapa